Intro Kawasan ekonomi khusus Mandalika terus berbenah menyambut berbagai gelaran event yang akan diselenggarakan beberapa bulan mendatang. Mulai dari pengaspalan jalan, merawatan taman-taman sekitar jalur bypass Mandalika, hingga pembangunan trotoar di sekitar sirkit Mandalika. Pembangunan jalur pejalan kaki atau trotoar di sirkuit Mandalika terus digencarkan. Diperkirakan pembangunan trotoar di kawasan sirkuit Mandalika sudah mencapai 70%. Pekerja proyek pembangunan trotoar yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan pembangunan jalur pejalan kaki dari sirkuit Mandalika hingga bundaran kuta diprediksi akan selesai pada akhir Agustus 2022 mendatang. Jalur trotoar yang dibangun hanya terletak di sebelah selatan jalur provinsi di sirkuit Mandalika. Kawasan sekitar sirkuit Mandalika memang terus bersolek selesai gelaran event MotoGP Mandalika 2022. Pembangunan gerbang timur sirkuit Mandalika hingga perluasan area parkir sirkuit juga terus dilakukan. Pembangunan area inner circle sirkuit juga terus dibenahi agar sirkuit Mandalika tampak lebih sempurna pada gelaran ajang internasional berikutnya. Dilansir dari cake.go.id, proyek Cake Mandalika memiliki investasi total Rp 2,2 triliun. Proyek Cake Mandalika dilaksanakan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau ITDC, pengembang yang sebelumnya menjalankan proyek Nusa Dua di Bali. Cake Mandalika memiliki konsep pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan. Pembangunan obyek-obyek wisata dan daya tarik wisata selalu berorientasi pada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat. Sampai saat ini sejumlah infrastruktur telah terbangun di kawasan Cake Mandalika, seperti instalasi pengolahan air besi dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis Jalan dalam kawasan sepanjang 4 km. Termasuk juga wisata religi masjid Nurul Bilad Mandalika dan fasilitas lainnya seperti Hotel Bintang 5. Saat ini pembangunan Cake Mandalika masih terus berjalan. Cake Mandalika diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp 28,63 triliun pada 2030 dan diproyeksikan menyerap sebanyak 587 ribu tenaga kerja hingga 2025. PonoLima 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 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!